Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami, tempat kita berbagi kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi dari berbagai penjuru dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang wakaf orang Aceh di Tanah Suci. Wakaf merupakan salah satu amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Kisah ini tidak hanya menunjukkan kedermawanan dan kepedulian orang Aceh terhadap Tanah Suci, tetapi juga bagaimana mereka berkontribusi dalam memakmurkan tempat suci umat Islam. Mari kita telusuri lebih dalam sejarah dan dampak dari wakaf ini. Judul, Wakaf Orang Aceh di Tanah Suci. Wakaf yang dilakukan Habib Bugak Asya lebih dari dua abad silam membuahkan banyak manfaat. Keberkahan terutama dirasakan jamaah haji Indonesia asal Aceh. Sebab, merekalah yang menjadi sasaran amal jariah ini. Seperti dilansir dari laman resmi kemenak Republik Indonesia, awal mula wakaf ini terjadi pada tahun 1800-an. Habib Bugak Asya yang ketika itu masih berada di Aceh menyuarakan gagasan untuk mengumpulkan uang dari para dermawan dan muslimin Tanah Rencong. Tujuannya ialah, dana yang terhimpun itu bisa digunakan untuk membeli tanah di makah yang kemudian diwakafkan kepada jamaah haji. Tidak sekadar berusul, Habib Bugak Asya pun mengeluarkan dana dari kantongnya sendiri. Kemudian, berangkatlah ulama keturunan Rasulullah SAW ini ke Tanah Suci. Pada abad ke-19 Masehi, perjalanan haji dilakukan menggunakan kapal laut. Durasi perjalanan memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Bahkan, ada pula yang sampai tahunan. Karena itu, wajarlah bila banyak jamaah dari Nusantara yang tidak langsung pulang begitu usai musim haji. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian menetap di Arab Jazirah, termasuk kawasan Haramain, ketika itu berada di bawah kendali Turki Usmaniyah. Begitu tuntas berhaji, Habib Bugak Asya pun menunaikan amanah dari orang-orang Aceh dan dirinya sendiri yang telah menitipkan amanah uang. Dengan dana tersebut, ia membeli sebidang tanah yang lokasinya kala itu persis di samping Masjidil Haram. Di atas tanah itu didirikan penginapan yang disebut Baitul Asya untuk menampung jamaah asal Aceh. Dengan demikian, mereka tak lagi bingung mencari tempat tinggal selama berada di Makkah. Ini sungguh-sungguh solusi, khususnya bagi yang kehabisan bekal dalam perjalanan ibadah. Sementara itu, memasuki paru pertama abad ke-20 situasi Arab berganti. Kehalifahan Turki Usmaniyah terguncang dan bahkan kolaps pada 1920-an. Setelah melalui dinamika, Jazira Arab pun dikuasai dinasti Saudi. Pemerintah Saudi kala itu melakukan penataan serta perapian administrasi. Setiap tanah, termasuk tanah wakaf, harus ada sosok penanggung jawabnya. Maka, para dermawan Aceh yang telah ikut menyumbang dana untuk tanah wakaf itu kemudian bersepakat, Habib Bugak menjadi penanggung jawab dari tanah itu. Mulanya, sang alim sempat menolak. Sebab, ada kekhawatiran bahwa kelak kebermanfaatan atau bahkan kepemilikan tanah wakaf ini berpindah ke keluarga atau anak keturunannya. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa jangan sampai manfaat wakaf ini bergeser dari kepentingan jamaah Aceh. Akhirnya, musyawarah pun dilakukan lagi. Tetap saja, para dermawan Aceh yang telah menyumbang dana ingin agar penanggung jawab tanah wakaf itu adalah Habib Bugak Asia. Karena itu, bersedialah sang alim bahwa namanya dipakai sebagai sosok yang bertanggung jawab. Sebagai jalan tengah, Habib Bugak Asia menyatakan ikrar wakaf yang disetujui oleh para dermawan itu seluruhnya. Dengan ikrar yang tertulis itu, kebermanfaatan wakaf tersebut menjadi jelas batas-batasnya dan mengikat bahkan hingga detik ini. Berikut ini adalah teks ikrar Habib Bugak Asia, selaku penanggung jawab wakaf tersebut. Kutipan ikrar dinukil dari biografi Habib Adurahman bin Alwi Al-Habshi, buku yang juga hasil kajian bersama Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Kamaruzaman Bustaman Ahmad PHD, Dr. Munawar Ajalil, Dr. Hairuddin, dan Insinyur Sulaiman AWMP. Rumah tersebut, Baitul Aisi, dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Makkah. Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Makkah untuk haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar jawi. Sekiranya karena sesuatu sebab pelajar jawi pun tidak ada lagi yang belajar di Makkah, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Makkah yang belajar di Masjidil Haram. Sekiranya mereka ini pun tidak ada juga, maka wakaf ini diserahkan kepada Imam Masjidil Haram untuk membiayai keperluan Masjidil Haram. Setelah penemuan sumur-sumur minyak bumi, Arab Saudi kian memiliki banyak dana untuk membangun banyak fasilitas. Rumah tersebut, Baitul Aisi, dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Makkah. Dari kisah wakaf orang Aceh di Tanah Suci, kita belajar bahwa kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, terutama dalam bentuk wakaf, akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi banyak orang. Wakaf adalah investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir selama manfaat dari wakaf tersebut masih dirasakan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya beramal dengan ikhlas dan berkontribusi untuk kebaikan umat secara luas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah wakaf orang Aceh di Tanah Suci dapat menginspirasi kita semua untuk terus berbuat kebaikan dan beramal jariah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.